Terima kasih Senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini adalah hari Kamis nih Mas Hirsu ya 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 kami sekarang 23 berarti besok itu akan mulai berlangsung rakernas PDIP ya Mbak ya Ya dan rakernas PDIP ini tentu saja banyak ditunggu juga oleh publik bagaimana sebenarnya sikap dari PDIP itu Apakah akan tetap setia di kubu oposisi karena kan sekarang ini meskipun masih ada di pemerintahnya Jokowi Kan PDIP itu udah setengah oposisi gitu ya apakah tetap merasa oh lebih enak ternyata nyaman di kubu pemerintah Jadi bergabung dengan nanti Prabowo Gibran gitu ya Nah ini yang paling banyak ditunggu walaupun kemudian banyak orang sebenarnya sudah bisa menduga-duga kira-kira seperti apa gitu Tapi tetap saja seperti dikatakan oleh Hasto kan ini akan menentukan ya tentang posisi dari PDIP selanjutnya gitu Ya ya betul Mas Ersu dan kalau kita melihat tayangan dari podcast dari akun Youtube-nya Pak Mahfud MD begitu Mas Ersu Yang saat ini sedang rame ya yaitu tayang pada hari Rabu kemarin begitu Dan salah satunya dia mengungkapkan soal kemungkinan kalau Sania Megawati tidak bergabung dengan koalisi tidak ada di pemerintahan gitu Mengingatkan pemerintah agar hati-hati dengan Megawati begitu ya Karena dia memiliki pengikut begitu yang militan dan pengikutnya ini solid begitu kurang lebih dikatakan demikian Dan juga apa yang dikatakan oleh Megawati itu tidak hanya didengar di dalam negeri tapi juga oleh dunia internasional Begitu jadi ya kalau melihat apa yang dikatakan Pak Mahfud saya rasa ini memang mengarah kepada PDIP Nantinya akan berjalan menjadi oposisi begitu akan memilih posisi sebagai oposisi Karena Hastol juga sudah jelas mengatakan bahwa memang posisi ini nanti akan ikut ke akar rumput ke suara arus bawah begitu Dan arus bawah ini kalau sejauh ini yang kita lihat menginginkan agar Ibu Mega ini mengambil posisi sebagai oposisi Jadi ini penting saya kira meskipun sekarang ini banyak orang sebenarnya Terhadap partai politik dan sebagainya karena prakteknya semacam itu tidak bisa terhindarkan Tapi tetap saja kita penting mengingatkan bahwa harga beras itu naik atau turun itu politik loh Harga gula naik atau turun itu juga berkainan dengan politik Dan realitasnya kan sekarang harga eceran harga beras itu sudah mulai terus merangkak naik Harga gula juga terus naik gitu ya Mbak Agi ya Dan ini kelihatannya tanda-tandanya kalau sudah naik tidak akan turun lagi Sementara kita tahu penghasilan Anda itu pasti setiap hari malah bukannya naik tapi malah turun gitu Iya dengan adanya inflasi yang makin tinggi semua harga-harga naik tentu Walaupun nilai penghasilan gaji kita itu sama tapi nilainya itu sudah menurun Dan ini memang sudah indikasinya Mas Yersu dan ini sudah merupakan suatu kepastian ya Karena sudah dinyatakan oleh Ketua Bapak Nasional yaitu Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi Yang mengatakan bahwa sesudah tanggal 31 Mei ini maka harga beras begitu ya akan dipatok dengan HIT tertentu Dan karena selama ini sudah terjadi relaksasi yang kemudian diperpanjang, diperpanjang, diperpanjang begitu ya Itu relaksasi adalah istilah ephemisme gitu ya Penghalusan dari sebetulnya naik gitu bilang aja naik begitu ya Tapi kan pemerintah memakai istilah relaksasi ini dimulai pada tanggal 10 Maret Dimana HIT untuk beras premium dan juga beras medium itu naik Mas Yersu Ada yang naik 10.000, kalau medium itu naiknya dari 10.900 menjadi 12.500 Jadi lebih dari 1.000 Dan kemudian tadinya hanya akan sampai tanggal 24 April diperpanjang menjadi akhir Mei yaitu tanggal 31 Mei Dan setelah itu istilahnya bukan relaksasi atau bukan sementara dengan durasi tertentu begitu periodisasi tertentu Tapi akan dilakukan saat permanen Ini akan memicu inflasi yang luar Dan penting kita ingatkan bahwa tidak ada pemilu lagi ya pada tahun 2024 ini Jadi jangan terlalu banyak berharap Bansos Walaupun masih ada pilkada ya, pilkada serentak dan ada Masih ada keluarga aja Pak Jokowi menantunya, orang-orang dekatnya Bahkan mungkin jangan-jangan anaknya juga ikut pilkada gitu Dan ada kabarnya kemarin sih soal Bansos ini katanya mau diperpanjang sampai akhir tahun ini gitu ya kabarnya ya Mbak Agia rencananya ya Iya dan ini sudah diwanti-wanti dan sudah banyak sekali begitu Mas Yersu yang Seperti dari PDIP juga mereka mengatakan hati-hati Sepertinya kalau seandainya Bansos ini terus berlanjut Maka itu akan menyasar daerah-daerah tertentu begitu ya Persen-persen tertentu dan bahkan ada yang mengatakan Waspada Bansos itu akan diarahkan ke Sumatera Utara begitu ya dan sebagainya Jadi ini kabar baik buat warga Sumatera Utara Kabar baik dalam tanda petik ya, maksud saya bukan kabar yang baik Oke soal itu dan kemudian yang saya kira juga penting untuk disoroti soal Rencana naturalisasi Apa? Naturalisasi dokter-dokter Dan petik juga ini karena Menteri Kesehatan Budi Gudali Sandikin itu mengingatkan gitu ya Dia ingin meniru sukses dari tim NAS Indonesia gitu yang melakukan naturalisasi Sejumlah pemain-pemain asing dan juga mengambil pelatihnya dari luar negeri juga dari Korea Kalau pelatihnya sih nggak dinaturalisasi gitu ya Yang dinaturalisasi adalah pemain-pemainnya gitu ya Dan saya juga membayangkan bagaimana ya kalau kedokteran mau dinaturalisasi Apakah kemudian mereka itu juga dokter-dokter asing itu diberi keluarga negara Indonesia gitu Tapi ternyata nggak ini katanya setiap mereka di dua tahun gitu ya Setiap dua tahun mungkin bisa diperpanjang lagi seperti itu ya Tapi pokoknya Ngeti mesti siap-siap banjir tenaga dokter asing Nah tapi ini menjadi ironi karena sebenarnya nasib dari mahasiswa kedokteran sendiri Dan juga lulusan kedokteran itu sampai sekarang kan di Indonesia nggak jelas gitu ya Kalau kita dengar misalnya pemerintah selalu ngomong soal teriak-teriak Kita kurang kekurangan dokter Apalagi dokter spesialis Tapi kebijakan kemarin Bukatinya malah naik sampai tinggi gitu Saya membaca di UI misalnya sudah ada edaran untuk spesialis dokter itu naiknya juga sangat tinggi Tapi katanya sedang nego gitu Karena fakultasnya tidak terlalu sepakat dengan universitas yang menaikkan terlalu tinggi Karena ada kesadaran bahwa memang tenaga dokter sekarang itu sangat kurang Apalagi yang spesialis Tapi kalau kemudian nanti Bukatinya dinaikkan lagi ya semakin berkurang Dan saya kira itu nantinya mungkin yang cara berpikirnya dari Menteri Kesehatan Ya sudah kita masukkan dokter asing aja gitu Ya jadi ini cara pemecahan masalah secara instan gitu ya Dengan sesingkat-singkatnya Bukan dengan seharusnya pemecahan masalah itu kan secara bertahap Dicari akar masalahnya Dan kemudian juga ditingkatkan kompetensi dari dokter Indonesia sendiri Supaya mereka, para pasien Apalagi mereka yang kaya dan berduit itu tidak kemudian pergi ke luar negeri Tapi ya ini bagaimana lagi ya mas Sersu Ini pemerintahan sekarang memang sepertinya polanya ya seperti ini Bukan misalnya seperti tadi ya soal beras Bukan membangun petaninya Dengan bagaimana mengajarkan untuk mendapatkan pupuk yang murah Tidak selalu harus pupuk kimia Mereka bisa membuat pupuk mandiri Setidaknya 25 persen, 30 persen pupuk Membuat pupuk sendiri Begitu ya pupuk organik dan sebagainya Dan kemudian sisanya itu adalah pupuk kimia yang mahal Kalau seandainya pemerintah tidak bisa memberikan subsidi yang mencukupi Dan terus memangkas subsidinya Artinya kompetensi dari petani itu diberikan pendidikan dan sebagainya Harusnya kan seperti itu Tapi ternyata yang memilih untuk kemudian untuk mengimpor Bahan-bahan untuk pupuk apa dan sebagainya Sehingga harga pupuk melonjak Ya sama saja di sektor lain seperti itu Kedokteran juga seperti ini yang kita lihat Maka kemudian Pak Budi Gunadisadikin ini mengatakan Bahwa akan meniru kesuksesan dari yang dilakukan oleh timnas Begitu yang dilakukan dengan mengimpor pelatih asing Sintayong begitu Dan kemudian juga para pemain-pemain asing yang kemudian dinaturalisasi Cuman kalau dokter asing ini nantinya mereka tidak bisa Karena berdasarkan ketentuan itu mereka hanya akan bekerja 2 tahun Tapi bisa diperpanjang 2 tahun lagi dengan maksimal masa kerja itu 4 tahun Tapi kan kita tahu berbagai undang-undang kesehatan bisa direvisi Apalagi ini masih dalam undang-undang omnibus law Yang satu paketan besar begitu ya Yang kemudian bisa direvisi seperti undang-undang MK Undang-undang penyiaran apa dan sebagainya Jadi kita apakah iya mereka nanti cuma 2 tahun 2 tahun Nanti kan bisa diperasan masih dibutuhkan dan sebagainya Dan dari mana berasal dokternya kita juga sudah bisa menduga-duga Kira-kira dari mana gitu ya Mbak Agi Oke mari kita berbincangkan soal itu ya Berbagai topik-topik tadi itu menurut saya sangat menarik Dan saya kira kita silahkan Mbak Agi mau dibahas dari Mulai dari mana saja semuanya sih menarik Mbak Agi menurut saya Ya mungkin dimulai dari Pak Mahfud MD dulu ya Mas Yersu ya Itu yang Anda sebut tadi Yang peringatan Pak Mahfud MD itu hati-hati dengan Ibu Mega Itu pasti yang dimaksud hati-hati itu adalah Pak Prabowo dan Gibran Karena pemerintah berikutnya kan Prabowo Gibran gitu ya Mbak Agi Iya betul Pak Tepatnya itu Pak Mahfud MD mengatakan Pemerintah jangan main-main dengan Ibu Mega Wati Begitu kan ya Jadi jangan main-main karena Ibu Mega Wati ini memiliki pendukung yang solid Dan juga apa yang dia katakan gitu dalam menjaga Indonesia Selama ini itu sudah terbukti Dan tidak hanya didengar oleh pendukungnya yang ada di dalam rakyat Indonesia sendiri Tapi juga oleh dunia internasional Begitu dan selain itu juga Pak Mahfud mengingatkan bahwa Ibu Mega ini memiliki tim elit Yang isinya ada 10 orang termasuk Ibu Mega dan Pak Mahfud sendiri Kemudian ada juga para menteri dan juga mantan Wapres gitu ya dan mantan menteri Dan mereka berdiskusi secara intensif Nah ini sepertinya mengingatkan bahwa Ibu Mega itu tidak selalu update Begitulah Sepertinya Pak Mahfud ini mengatakan bahwa Ibu Mega itu selalu update dengan berita Jadi kan sebelumnya pernah ada yang mengatakan bahwa ada lack of communication itu ada di Hasto gitu Jadi belum tentu Ibu Mega itu mengetahui bahwa ada permintaan untuk bertemu dari Pak Prabowo Dari Pak Jokowi dan sebagainya karena tidak disampaikan Nah dari apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud dan dia juga mengatakan belakangan ini Makin sering bertemu dengan Ibu Mega Itu sepertinya secara tidak langsung untuk membantah itu Mas Esu Bahwa Ibu Mega itu tahu semuanya loh gitu Ada permintaan untuk bertemu itu pun dia juga mengetahui begitu Nah ini menarik begitu juga dengan Pak Mahfud yang kemudian meragukan Meragukan komitmen dari Prabowo Gibran Pemerintahan yang akan datang itu dalam pemberantasan korupsi Karena dia mengatakan bahwa sejauh ini tidak melihat gitu Ada indikasi ke arah sana Mungkin dia melihat dengan sebelum dilantik saja Pak Prabowo ini kan sudah Ke beberapa negara sudah ke Cina sudah ke Jepang Bertemu dengan beberapa petinggi pemerintahan luar dan sebagainya Tapi komitmen untuk pemberantasan korupsi yang memang sampai sejauh ini Belum ada begitu Mas Esu Dan yang menarik juga dari ini podcast pertama kan ya Mas Esu Episode pertama dari podcast Pak Mahfud Biasanya Pak Mahfud ini untuk di akun media sosialnya yang aktif Dan di X itu kan FoodMD Bu Megawati itu Masanya luar biasa Masanya militan Tunduk dan Pak Putegak lurus kepada Bu Megawati Sehingga pemerintah tidak boleh main-main Tentu akan menjadi perhatian Di dunia internasional juga Bu Megawati didengar Di tingkat balik juga banyak sekali masanya Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian Bagaimana cara mengakomodasi pikiran-pikiran yang bagus itu Tanpa misalnya harus Kalau Bu Megawati tidak mau Tanpa harus masuk dalam apa yang disebut koalisi Misalnya tanpa harus itu Artinya tanpa ada orangnya pikiran itu harusnya ada dalam pemerintahan ya Karena itu yang diwariskan oleh para pendiri negera kita Yang sekarang dipikirkan oleh Bu Megawati Kalau Bu Megawati tidak masuk Nilai-nilai yang selama ini dipegangnya Yang disampaikannya kepada kader-kadernya Maupun kepada masyarakat itu Supaya diperhatikan Karena itu sungguh-sungguh Kalau bangsa ini ingin bagus Kalau enggak ya Ya sama Akhirnya pada kembali lagi ke Mohon maaf order baru dulu kan Kalau ada pikiran begitu Lalu direkcilkan, direkcilkan, dipecah dan sebagainya Kalau negara ini mau maju Itu disitu peran Bu Megawati Jadi memang kita bisa melihat Bahwa sepertinya ini akan continue Dia sendiri menjanjikan bahwa ini setiap pekan Akan dilakukan Dan kemudian Kalau kita melihat yang mewancara Tidak diperkenalkan namanya Tapi saya bisa menduga itu adalah Rizal Mustari Sepertinya ya Itu mantan staff Staff khusus dari Pak Mahfud Di bidang komunikasi ketika dia menjabat kemarin Karena ketika Pak Mahfud Mengundurkan diri pada bulan Februari Itu ada 4-5 orang Itu yang ikut mundur Begitu ya Istilahnya itu dipecat oleh Pak Mahfud Padahal itu ikut mundur bersama Pak Mahfud Dan disebutkan disitu Bahwa yang mewancaranya adalah Seorang wartawan senior Begitu Ini menarik Mas Yersu Karena kita sepertinya akan mendengar Berbagai komentar dari Pak Mahfud Nantinya setiap pekan Yes, oke Tetapi saya kira Mungkin Ya Kalau bahasa bahwa Mereka hati-hati dengan Bumi Gawati Itu Semacam Hiperbola lah Tapi saya sepakat bahwa Kalau PDIP kemudian nanti Akhirnya memutuskan itu Menjadi oposisi Karena dikatakanlah mereka sendirian Atau mereka bersama PKS Dan Suaranya tidak cukup Untuk menghadang berbagai langkah Langkah dari pemerintah di DPR Baik penyusunan undang-undang Maupun berbagai program-program yang lain Tapi tetap saja memang menjadi lebih dinamis Kalau PDIP ada di luar pemerintahan Itu mbak Agi ya Beda kalau kemudian Dia masuk dalam pemerintahan Ya saya kira PDIP pasti akan kehilangan momentum Yang bagus kalau dia berada di pemerintahan Jadi Satu dua hari ke depan Kan tanggal 24 sampai 26 Rencananya Rakenas itu yang mbak Agi Kita sudah akan mendapat gambaran Seperti apa Peta politik ke depan Dan kita jadi Teringatkan Seperti dikatakan oleh Pak Mahfud sebelumnya Bahwa konstelasi Politik itu nanti akan bisa kita Kita baca Setelah Pemutusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Jelas putusannya itu Tidak sesuai dengan harapan dari Ibu Megawati Yang menulis pada waktu itu di Kompas Tergantung pada Palu dari Hakim Apakah akan Menuju pada Pajar Kegelapan demokrasi Atau menuju Fajar Nah sekarang ini tentu saja Karena Keputusan Mahkamah Konstitusi Tidak sesuai dengan harapan Ibu Megawati Dalam pandangan Ibu Megawati Kita sekarang memasuki Era kegelapan demokrasi Akhirnya kegelapan demokrasi ini Juga ditandai Dengan makin menurunnya Kualitas para penegak hukum Auditor Negara Dan sebagainya Pak Mahfud juga dalam Keterangannya itu Dalam wawancara Di akun Youtubenya tersebut Juga mengatakan bahwa Demokrasi dan hukum Mundur Selama Tapi memang Mas Hirsu Saya setuju Apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud Seperti Misalnya Mereka yang harusnya Mengawasi Seperti BBK Ini kan luar biasa sekali Bagaimana mereka bisa Disuap sampai Milyaran-milyaran Seperti itu Mas Hirsu Bukan disuap Bahkan mereka minta disuap Dengan menyodorkan rekening Dan meminta Diberikan uang tersebut Seperti yang terjadi Pada Asanul Kosasi Mas Hirsu Ini adalah juga Memilik dari Madura United Dia anggota BPK Dan kemudian Kemarin Katanya Sudah mengembalikan Pernyataan Dari Pengadilan juga Menyatakan bahwa Yang bersangkutan ini Sudah mengembalikan Uang sebanyak 40 miliar Begitu Yang dia terima Sebagai Korupsi Atau sebagai Suap Supaya menyatakan Wajar tanpa Pengecualian Terhadap perusahaan Yang Melaksanakan Pekerjaan Proyek DTS 4G tersebut Nah ini kan Luar biasa ya Mas Hirsu Dari sekian Triliun itu Ternyata Mengalir 40 miliar Dan Kalau seandainya Dia mengembalikan 40 miliar itu Artinya kan memang Ada begitu ya Dan Dia yang mengatur Nanti diserahkan Kepada siapa Lokasinya Dimana Nomor rekeningnya Ini dan sebagainya Dan itu terungkap semuanya Sebagai fakta pengadilan Ya Kita Apa ya Asal Nulkosasi ini Baru salah satu Pimpinan Dari BPK Yang terjadat kasus Dan kelihatannya Kan menyusul Pimpinan yang lain Kan kita ingat dulu Ada satu Pimpinan yang Ruang kerjanya Sudah di polis lain Gitu ya Kita tunggu Silahkan Dibuka-buka Lagi di Di apa Di googling Gitu akan ketemu Siapa ruang kerja Pimpinan KPK Yang sudah di polis lain Gitu Tapi Nah sampai sekarang ini Kasusnya belum Belum berlanjut Gitu ya Apakah karena Kaitan Negu-negu Dengan Politik Kekuatan politik Karena sekarang ini Memang isinya BPK itu Banyakan dari Partai politik juga Mbak Gitu Jadi ya Mau gak mau itu Jadi dipolitisasi Lembaga ini Iya ya Betul sekali Mas Yersu Yang di Apa ya Diberi Kuning Yellow line Polis lain Itu juga Dari Partai politik Juga kan Dan mungkin Karena menang Begitu ya Mas Yersu Jadinya Jadinya sampai sekarang Kita gak tau lah Bagaimana ini Kelanjutannya Asanul Kosa Sini dari mana ya Dari Demokrat Atau dari Partai Demokrat Ya Sebelumnya Ini dari Partai juga Begitu kan Ya ini Kita memang Yang prihatin Betul Kita bela Sungkawa Begitu ya Mas Yersu Karena memang Semuanya kok jadi Amburadul Seperti ini ya Gitu Dan Pak Mahfud Juga mengatakan Bahwa Penambahan Penambahan Kementerian Begitu ya Itu nanti akan Hanya akan Memperluas Memperluas Lahan korupsi Begitu Karena menurut dia Hampir tidak ada Kementerian yang Tidak ada kasus korupsi Saya kira ya Karena memang Semangatnya Partai politik itu Kenapa berebut Masuk ke dalam Kabinet itu Bukan karena Kemudian idealisme Karena mereka ingin Mewarnai Pemerintahan itu Dengan berbagai visi Dan program kerja mereka Lebih pada Akses Sumber daya Keuangan negara Sebenarnya Kenapa mereka berebut Di menteri kabinet Makanya kemudian Dikenal ada kabinet Basah dan kabinet Kering kan Begitu Mbak Agi Semua Dan kalau Rebutan-rebutan itu Bukan pada dasarnya Seperti kita bayangkan Bahwa Mereka punya idealisme Bahwa ingin menguasai Kementerian yang strategis Itu karena Dalam mewujudkan Mimpi mereka Atau visi-visi mereka Untuk kesejahteraan rakyat Tidak ada itu Ceritanya Urusannya pasti Rata-rata Berkaitan dengan Berapa besar Anggaran yang bisa diakses Di kementerian itu Makanya kita tidak heran Kalau kemudian Sebanyak sekali Kasus-kasus Korupsi yang kemudian Melibatkan para politisi Partai politik Hanya saja kan Kalau kemudian Tidak banyak yang ditangkap Atau tidak banyak yang Sampai diadili Ya karena mereka Masih bagian dari pemerintah Masih loyal pada pemerintah Tapi apakah Mereka itu bersih Ya enggak juga Karena kan kita tahu Beberapa diantara mereka Sudah dipanggil oleh Aparat penegak hukum Tapi ketika Ketika dikompromi-kompromi Politik Kemudian kasusnya Tidak berlanjut Betul Ini memang Memberhatinkan sekali Jadi rasa keadilan itu Rasanya jauh Apalagi kalau Makin-makin jauh Apalagi kalau kita Mendengar nih Mas Hersu Berita soal bahwa Kita harus bersiap-siap Bahwa harga Eceran Tertinggi Beras Itu dipastikan Akan naik bulan depan Dan itu naik secara permanen Jadi bukan Akan naik turun Naik turun Ada relaksasi Ada naik Ada turun Ini enggak ada Dan itu gini loh Kalau misalnya Katakanlah harga beras Itu naik Dan kemudian Kesehatan para petani Naik Ya itu mungkin Masih ada trade-offnya Tapi kalau ini kan Para petaninya juga Tidak naik Karena Kesehatan petaninya Tidak naik Karena pemerintah Tentu saja Masih mengandalkan Impor Untuk mengenai kebutuhan Di dalam negeri Betul Jadi memang Walaupun ada Panen-panen raya Beberapa panen raya Di beberapa lokasi Di beberapa wilayah Tapi dari Kepala Bulog sendiri Pak Bayu Krisnamurti ini Sudah mengatakan Bahwa itu tidak mencukupi Sudah jelas Tidak mencukupi Untuk kebutuhan beras nasional Sehingga tetap harus Impor Begitu Dan itu tidak bisa Membuat harga beras itu turun Sebabnya itu Begitu Mas Hirsu Ini bagaimana Manajemen perberasan nasional Ya Kok bisa sampai Seperti ini Ini kan Antisipasinya Seharusnya bukan hanya Sekejap sekarang Tapi secara bertahap Dari tahun ke tahun Ada kenaikan produksi Pembinaan Penyuluhan apa Dan sebagainya Ditingkatkan Tapi karena Sudah ribet gitu ya Dengan kepentingan Partai-partai Dengan kepentingan Golongan Begitu Dan sebagainya Jadinya ya Jadi seperti ini Memang SDM kita Jadinya ya Amburadul Begitu ya Sampai ke tingkat petani Sampai ke tingkat Apa namanya Para ahli pertanian Ini Akhirnya Kita buat apa Ada ahli-ahli Mas Ersu Kalau keputusan politiknya Akhirnya Apa ya Membuat mereka Ya tidak bisa berkutik Begitu Nah ini untuk Tahun Untuk Bulan depan Begitu Ini dipastikan Akan naik Yaitu Untuk beras HIT Untuk beras premium Yaitu beras yang bagus Begitu ya Itu ada di 14.900 Dari sebelumnya 13.900 13.900 Itu sudah Sudah Naik sebetulnya Mas Ersu Jadi Itu pun Ada di Jawa ya Kalau yang di luar Jawa Itu kenaikannya Sudah lebih Tinggi lagi Begitu Seperti Misalnya Untuk HIT Untuk dimana nih ya Saya bacakan saja Untuk Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Jambi Kepulauan Bangka Belitung Dan sebagainya Itu naik Menjadi 15.400 Dari 14.400 Memang ini Untuk beras yang Untuk beras yang Nomor satunya Begitu Nah sementara Bagaimana dengan Beras yang Nomor duanya Yaitu beras medium Beras yang biasa Beredar Dan Dikonsumsi oleh Banyak masyarakat Itu juga akan naik 1.000 rupiah Dari 13.900 Menjadi 14.000 Dari Maaf Dari 10.900 Menjadi Sekitar 12.000 Sampai 12.500 Tapi belum ditentukan Sampai sekarang Karena ini memang Yang mengonsumsi Beras untuk medium ini Banyak sekali Dan kemudian Mas Ersu Ini tidak hanya beras ya Tapi juga gula Ini kan luar biasa Ini semuanya Yang Gula Ini banyak sekali UKM yang memerlukan Orang yang Makanan-makanan tradisional Membuat itu ya Ibu-ibu rumah tangga Yang bisa menaikkan Pendapatannya Begitu Dengan membuat Dengan Apa namanya UKM Begitu ya Dengan Dan UKM ini kan Salah satu Soko guru Begitu Salah satu Apa Pendapatan utama Begitu Mereka yang ada di bawah Dari mulai Dari mulai Menjual kue-kue kecil Begitu ya Dari misalnya Tukang gorengan Dan sebagainya Ini karena Selain gula Harga minyak Juga masih tetap tinggi Dan sebagainya Dan juga Harga bumbu-bumbu Dapur itu juga Cenderung naik Mas Ersu Dan sulit untuk kembali Ke semula Begitu Ini luar biasa Memang yang dihadapi Oleh rakyat kita Ya dan Jangan lupa ya Kalau tadi Misalnya Anda jemput Hanya naik seribu Tapi seribu itu Kalau untuk rumah tangga Kali berapa kilo Dia ya Kemudian Kan itu Hanya beras Padahal kan Kenaikan itu Tidak hanya beras Termasuk gula Dan jangan lupa Ketika nanti bersamaan Dengan menghilangnya Pertalite Itu semua Kebutuhan Barung pokok Itu harga-harga Pasti akan naik Semua Karena kan Kita tahu bahwa Faktor bahan bakar ini Mempengaruhi Sistem distribusi Kan Transportasi dan distribusi Tambahnya akan Akan naik terus Semua Dan kalau disebut Bahwa hidup Itu akan semakin berat Dan ini yang akan Divalisi oleh Pemerintahan Prabowo Gibran Yang tidak terlalu berlebihan Saya kira Iya ya Mas Yersu Kita masih ingat ya Kemarin pada saat Pilpres Itu HIT-nya kan 13.900 10.900 Begitu untuk medium Tapi kita ingat HIT itu hanya Omon-omon saja Begitu Karena Ternyata Di pasaran Harga untuk yang medium saja Mencapai 15.000 Bahkan 16.000 Ini luar biasa Dan kemudian Untuk yang premium Mencapai 18.000 19.000 Jadi kita bisa prediksi Seperti kata Mas Yersu tadi Kalau seandainya harga Bensin BBM itu naik Begitu ya Mas Yersu Itu nantinya HIT itu hanya tinggal HIT itu hanya tinggal Omon-omon Begitu Ini mungkin Bukan Disebutnya Bukan naik Nanti katanya Ini Karena Diganti Karena Pertalatnya Tidak ada Dan kemudian Diganti dengan Pertama Pertama Green Disebutnya Begitu ya Dan harganya Itu akan Naik Lebih tinggi Dan itu Pasti dampaknya Kepada Sistem Distribusi Dan transportasi Oke Itu Kabar-kabar Yang Kabar dari Sisi Urusan Demoestik Urusan Dapur Dan sebagainya Tapi Yang gak kalah pentingnya Dalam kehidupan kita Itu kan soal Kesehatan juga ya Mbak Agia Dan komponen kesehatan Itu saya kira Sekarang sangat penting Ini Kabar yang Seperti kita Tadi singgung Soal Pak Menkes itu Mau melakukan Naturalisasi Terhadap para Tenaga dokter Itu Iya Ini juga Kabar yang Mau gak mau Pasti akan datang ya Setelah kita melihat Bahwa pada tahun yang lalu Itu sudah Disahkan Begitu Undang-undang kesehatan Yang masuk ke dalam Guslaw Begitu kan Ketika itu Banyak sekali Yang berteriak Begitu Mas Yersu Bahwa ini akan Komersialisasi Kesehatan itu Akan Jadi secara Terang-terangan Dan secara cepat Begitu ya Terutama dilakukan oleh Pihak swasta Seharusnya Kesehatan ini kan Lebih banyak Diambil alih Oleh pemerintah Mas Yersu Karena ini Kesehatan masyarakat Begitu Dan Kemudian ya Kita masih ingat juga Bahwa begitu Undang-undang omnibus law Tersebut Disahkan Itu kan harga-harga saham Terutama harga saham Di rumah sakit swasta Itu Langsung melonjak Ada yang melonjak 3 persen 4 persen Bahkan lebih Begitu ya Dan kemudian juga Ada Ada semacam video Begitu yang Viral beredar Ketika itu disahkan Kemudian ada Pak Budi Gunadi Itu tertawa Bersama Teman-temannya Dan kemudian Caption dari Masyarakat itu Miris melihatnya Begitu Pada Komersialisasi Kesehatan Itu yang Sangat dikhawatirkan oleh Publik Begitu Mas Yersu Nah dengan adanya Impor Itu nanti Tenaga kesehatan Itu salah satunya Yang sangat dikhawatirkan Adalah rumah sakit swasta Bisa mendatangkan Alias impor Tenaga dokter asing Yang kemudian Pada pasal 246 Ini saya bacakan saja Itu mengatur tentang Izin praktek Dokter warga negara asing Atau WNA Yang membolehkan rumah sakit Memerkerjakan dokter asing Cukup dengan surat Tanda rekomendasi Atau STR Dan surat izin Profesi Atau SIP Dimana STR berlaku untuk 2 tahun Dan bisa diperpanjang Sampai 2 tahun berikutnya Jadi rumah sakit Dengan jaringan global Dan dukungan Kapital yang kuat Atau modal yang kuat Akan lebih unggul Dalam mendatangkan dokter asing ini Sebagai daya tarik Kelayanan mereka dibandingkan dengan Rumah sakit Pemerintah Begitu ya RSUD Dan sebagainya Jadi kita bisa melihatlah Masa depan Pelayanan kesehatan Di masa yang tidak datang Seperti apa Tapi saya kira ini gini ya Swasta itu nanti Jangan dibayangkan Bahwa mereka cuman Rumah sakit Yang disebut rumah sakit Swasta itu Kita tahu siapa Tinggal dicek saja Siapa Grup Grup Konglomerasi yang punya Jaringan rumah sakit besar Dan banyak ini Grup-grup Grup-grup Usaha yang punya Jaringan rumah sakit besar Mereka itu seperti Kayak pukat harimau Mbak Jadi semua Dijaring oleh mereka Yang kelas menengah itu Disediakan dokter-dokter asing Sementara kemudian Yang jaringan BPJS pun Mereka juga Menampung sebanyak-banyaknya Bahkan di masa lalu Mereka ada Satu grup usaha besar Yang berusaha Mereka berusaha membangun Jaringan puskes Mas sebanyak mungkin Ini semacam Feeder gitu Untuk rumah sakit Mereka yang besar Jadi kan Sistem kita kan Setiap kali Untuk BPJS itu Masuk ke puskesmas Dan mendapat Kemudian apa Semacam rujukan Dan baru kemudian Dikirim ke rumah sakit Rumah sakit Umum Rumah sakit besar gitu Nah ini Mereka banyak sekali Menampung itu Mbak Jadi dari sisi yang Kelas atas mereka Tugak tampung Tapi dari sisi BPJS Dan sebagainya Mereka semua Keruk juga Mbak Iya Ini memang nanti Rumah sakit itu Lebih banyak Kepada layanan Menjadi industri Komersial industri Jadi Bukan lagi Menyehatkan kehidupan Menyehatkan rakyatnya Mencerdaskan rakyatnya Mengenyangkan perut rakyat Tugas pemerintah Tapi Ada kecenderungan Kelihatannya pemerintah Itu menyerahkan Sebenarnya pada swasta Dan Dan swasta itu Memang melakukan Lobby-loby yang sangat kuat Terhadap pemerintah Agar yang urusan-urusan Semacam ini Udah lah Diserahkan kepada mereka saja Ini yang sebenarnya Disebut sebagai Liberalisasi kan Kalau soal Kalau semangat dari Kapitalis dan liberal ini Kan Semua urusan itu Diserahkan kepada Swasta pemerintah Meminimalisir Campur tangannya sedikit Mungkin kan begitu ya Kalau semangatnya Liberalisasi mbak Iya betul Dan bagaimana caranya Supaya mendapatkan Keuntungan yang sebesar-besarnya Begitu Sementara Tadi kalau kita lihat Persyaratannya itu Kok mudah sekali ya Mas Yersu Padahal Untuk seorang dokter Di Indonesia Begitu ya Dokter umum dulu Begitu yang tingkat 1 Begitu Mereka harus melakukan Pengabdian dulu Begitu kan Jadi Dengan gaji yang sangat Minim Begitu Bahkan Banyak mengeluarkan Uang dari kantong pribadi Begitu ya Sehingga diharapkan Dia Kalau mungkin lulusan sarjana Yang sudah bekerja Malah justru Mereka Banyak yang lebih Sejahtera Begitu Mas Yersu Sementara Kalau seorang dokter Betul-betul Pengabdian Dan ya Menyerah saja Kepada pendapatannya Berapa Di tempat yang Dia mengabdi tersebut Dan itu Bisa selama Beberapa tahun Begitu Dan Tapi yang Impor dokter Dari luar ini Mereka bisa dengan Tanda Semacam rekomendasi Apa dan sebagainya Itu Surat izin praktek Mereka bisa langsung Berpraktek Begitu kan Bahkan langsung Dokter Budi Gunadisadikin Yang kita tahu Ini Memang Seperti terobosan baru Sebelumnya kan Menkes itu Biasanya adalah Seorang dokter Begitu Dan dokter yang Berpengalaman dokter senior Tapi ini Dengan latar belakang Itu Bankers Finansial Sektor finance Begitu kan Jadi ya wajar Kalau kita melihat Bahwa ini Lebih banyak Dibenahi Soal bisnisnya Karena dia mengatakan Bahwa dengan Mendatangkan Atau impor Dokter asing tersebut Maka diharapkan Akan makin cepat Begitu kan Jumlah dokter Dokter-dokter Indonesia Kualitasnya Begitu Dan Memang Di Indonesia Kan kalau kita Melihat datanya Mas Yersu Kekurangan dokter Spesialis itu Masih sekitar 29.000 Sampai 30.000 Orang Begitu Dan Kemudian Katanya Menurut Pak Menteri Ini Produksi Dokter Dokter Untuk spesialis Per tahunnya Hanya sekitar 2.700 Yang artinya Memerlukan waktu Sekitar 10 tahun Lebih Untuk memenuhi Kebutuhan tersebut Begitu Tapi emang Kalau kita melihat Mas Yersu Ini akar masalahnya Juga tidak Dibenahi Seperti misalnya Bulan yang lalu Bulan April Itu kan sangat Ramai sekali Soal adanya 399 Dokter Begitu yang Berdasarkan Screening Dari Kementerian Kesehatan Yang menyatakan Mereka ingin bunuh diri Karena mereka depresi Stres Ketika Menjalani pendidikan Dokter spesialis Ini kan sesuatu Yang Harusnya sudah Dibenahi Bahkan Bullying ini ya Pak ya Bullying Membully Betul Karena kasus bullying Mereka bekerja Overtime Bahkan Ada kisah yang Sampai beberapa hari Tidak tidur Diharuskan bekerja terus Bahkan oleh seniornya Yang dibully Seperti Mereka harusnya Belajar Tentang Teknik Kedotaran Begitu ya Tapi kemudian Disuruh membeli Nasi goreng Tengah malam Disuruh membuatkan Kopi Dan itu dilakukan Secara terus-menerus Begitu Sehingga Dia merasa Apa Dia merasa direndahkan Dan kemudian juga Dengan Overtime yang Tidak layak Begitu Membuat mereka Lelah Apalagi Kalau kemudian Insentifnya itu Betul-betul Tidak seberapa Ya kalau dia Berasal dari keluarga Mampu Mungkin orang tuanya Bisa mengirimkan Kekurangannya Kalau dia berasal dari Keluarga yang Tidak mampu Begitu Mas Sersu Bahkan tadinya Dokternya mendapatnya Dari beasiswa Dan sebagainya Ini kan Kesengsaraan tersendiri Begitu Nah itunya pun Tidak dibenahi Sampai dengan sekarang Yang depresi Luar biasa Mas Sersu Dari 12.121 Ini saya baca ya Datanya Yang Di screening oleh Kementerian Kesehatan Itu yang depresi Sekitar 22, sekian Persen Ini kan Artinya Dari Dari 5 orang dokter Begitu Yang satu orang Depresi Begitu ya Mungkin Walaupun itu depresinya ringan Dari ringan sampai berat Yang berat itu yang ingin melakukan bunuh diri itu tadi Dan itu sekarang Gini Satu sudah Yang bisa tembus Untuk spesialis Itu kan terbatas juga Karena Langgarannya Biayanya juga cukup besar Cukup tinggi Waktu itu Terus kemudian ada Bullying Tapi sekarang ini Akan lebih Sama sebenarnya Kenapa gak terlalu heboh Seperti S1 Karena memang kan Jumlah Jumlah Masih suanya gak sebanyak itu Tapi juga Kenaikan UKT-nya Juga sama Belum lagi Uang masuknya Yang apa sih Sebenarnya IP yang disebutnya Terus sekarang Uang pembangunan lah Yang disebutnya Uang pangkal Uang pangkal lah Apapun namanya itu Naiknya juga berkali-kali lipat Dan itu ratusan juta Jadi ya makin Kalau pemerintah Mengeluhkan bahwa Jumlah Tenaga spesialis itu kurang Tolong dibenahi soal itu Dan kemudian dibuat Murah Bukannya malah Dibuat mahal Karena Bayangkan ya Mbak Kalau Itu nanti dibuat mahal Kita bisa membayangkan Banyak sekali dokter-dokter Yang sebenarnya sangat cerdas Tapi berasal dari keluarga Sederhana gitu Dipastikan mereka Tidak akan mampu Untuk menyelesaikan Untuk melanjutkan Ke dokter jenjang spesialisnya Sementara Yang bisa nantinya Yang dipastikan bisa Meneruskan ke jenjang spesialis Ya anak-anak orang yang Kaya saja Yang punya duit saja Walaupun sebenarnya Mungkin kemampuannya Tidak sebagus Buat dokter-dokter yang Anak sederhana tadi Itu Realitas yang ada Nanti Jadi jangan kaget Kalau kemudian Ya dokter-dokter spesialis Itu mereka juga Komersial Karena tahu Mereka Dulu ketika Mereka menyelesaikan Pendidikan spesialisnya Menghabiskan duit Juga miliaran Gitu loh Jadi Sangat Sangat apa ya Korelasinya Mereka Jangan salahkan Memang Saya menghabiskan duit Banyak gitu Padahal kan kita tahu Sebenarnya Profesi kedokteran Itu profesi pengabdian Sebenarnya Sejak awal Banyak Memilih menjadi dokter Itu ya karena Dia ingin mengabdi Kepada rakyatnya Kalau Terjadi semacam itu Yang terjadi nanti Orang yang banyak sekali Dokter-dokter Dari Indonesia Bisa pergi ke luar negeri Dengan penawaran Gaji yang menarik Gitu loh mbak Sementara kemudian Di Indonesia Masuk dokter-dokter Asing Juga yang dengan Tarif Dengan Dengan gaji Yang juga mahal juga Siapa yang akan membayar Kepada konsumennya Begitu Ya Ya inilah memang Yang terjadi ya Jadi Bukan Akar masalahnya Dibenahi Begitu Ditelusur Satu-satu Ini kan Pekerjaan lintas Departemen Lintas kementerian Yang seharusnya Mereka bergerak Tapi ya memang Yang kita lihat Mas Yersu Berkali-kali ya Kita sudah Mendiskusikan Di off the record Itu seringkali Ada pekerjaan Apa Bisa Bukan manusia ya Misalnya Proyek saja Begitu kan Yang dikerjakan Misalnya Oleh lima Kementerian terkait Atau bersama dengan BUMN Itu kan pernah Seperti misalnya Pekerjaan LRT Begitu di Jakarta saja Yang akhirnya Kenapa itu Berbeloknya Seperti itu Begitu kan Terus kemudian Juga hal yang lain Seperti persinyalan Dan sebagainya Begitu Ternyata Ternyata baru Ketahuan Ketika itu Sudah jadi Kenapa ketahuan Ketika sudah jadi Bahwa tidak Sinkron satu sama lain Misalnya Pembuatan Gerbong Gerbong kereta Sinyal antara satu gerbong Dengan yang lain Itu berbeda-beda Pernah dikatakan demikian kan Tahun yang lalu Mas Yersu Dan Itu karena Tidak adanya Sinkronisasi Antara satu Dengan yang lain Apalagi ini Untuk Bidang kedokteran Yang seharusnya Yang sudah Berjalan Terus menerus Ini antar kementerian Apa namanya Alokasi Untuk pendidikan Dari kementerian keuangan Dari Kemendikbud juga Kemudian dari Kementerian kesehatan Dan Yang terkait lainnya Begitu seharusnya kan Mereka bekerja bersama Begitu Bahkan ada Dikatakan ya Mas Yersu Bahwa gaji Seorang dokter spesialis Itu kan Memang Tinggi Begitu ya Itu tadi Karena modalnya juga tinggi Begitu Dan Kemudian ketika mereka Di daerah Itu ada Bupati Katanya yang Tidak mau memberikan Harga tersebut Atau biaya tersebut Mengeluarkan untuk gaji tersebut Karena Lebih tinggi dari gaji Pak Bupati Ya Pak Bupati Mungkin Pak Bupati juga Merasa modal saya juga tinggi Begitu mungkin ya Mas Yersu Luar biasa Sehingga Akhirnya ya Tidak merata Harusnya pemerintah Masuk Begitu ya Ada peran pemerintah Di situ Untuk menangani hal-hal Seperti itu Begitu Jadi Kelihatannya memang Omon-omon ini semua Apa ya Dampaknya Pasti nanti yang akan Merasakan semua Rakyat gitu Sementara Para politisi kita Sekarang lebih berpikir Bagaimana Mereka mendapatkan jabatan Gitu ya Kan kalau sibuk-sibuk Seperti sekarang TPR membahas Soal Rancang Revisi undang-undang Soal kementerian negara Dan sebagainya Itu sebenarnya Tidak ada kaitannya Dengan kepentingan Bahwa kita akan Memperbesar jumlah Menteri di kabinet Untuk Mengakselerasi Pembangunan Untuk Lebih mesejatakan rakyat Enggak itu Lebih pada persoalan Bagaimana Mengakomodasi Bagi-bagi kursi Di antara Para partai-partai politik Itu gitu Termasuk Bahkan partai yang tadinya Tidak mendukung Pak Prabowo Tapi berada di Kubu oposisi Kan gitu Itu yang Realitasnya yang terjadi Semacam itu memang Jadi apa boleh buat Kalau kemudian orang Banyak skeptis Melihat situasi saat ini Iya jadi Kebijakan itu keluar Berdasarkan penilaian Atas bisa Mensejahterakan Saya atau tidak Golongan saya Partai saya Kelompok saya Seperti itu Ya tarifnya masih Kayak begitu Begitu Jadi ini hari-hari ke depan Jadi tidak berlebihan Kalau seperti Pak Mahfud juga Tadi menyatakan Pesimisme Gitu ya Tentang Apa Tentang masa depan Pembatasan korupsi Di eranya Prabowo Gibran Karena Ya memang Kita belum bisa Melihat track record Keduanya itu Seperti apa Tapi kalau dalam Kasus Gibran Khusus Ya sejak awal Aja kemunculan Dia itu kan Penuh kontroversi Penuh persoalan Penuh pelanggaran etik Dari orang yang Seperti ini Kita tidak perlu Berharap banyak Salah menurut saya Kalau kita berharap Ada berharap Terhadap Khususnya Gibran Betul Ya setuju Mas Ersu Yang salah bukan Gibran Yang salah adalah Yang berharap Bahwa Gibran akan Membuahkan Sejahteraan pada bangsa ini Gitu ya Mbak Agi Oke ya Jadi Jadi ini Jangan-jangan Yang memilih tadinya Juga mulai berpikir Mas Ersu Nanti akan Terungkap ya Kedepannya Ya silahkan Jadi kalau ada apa-apa Silahkan dijogetin aja ya Sampai ketemu lagi kita Esok ya Mbak Agi Di hari Jumat ya Kita akhiri Perbunyian kita kali ini Saya Ersu Bunarif Dan saya Gipeta Terima kasih atas perhatian Anda Tetap salam 0% Tetap berakal waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda